Setelah mengatakan itu, Pangeran Naga mengabaikan Lin Suan dan menatap peti mati emas di depannya. Raja Singa Emas, saya ingin mengalaminya. Dia berjalan maju. Pada saat yang sama, Kun Pengzi juga bergerak di langit. Semua orang berseru. Mungkinkah kedua Pangeran itu datang ke sini bukan untuk mendapatkan segel singa tak kenal takut, melainkan untuk peti emas. Lin Suan juga mengerutkan kening, tetapi dia tidak peduli. Dia memang berbeda dari para Pangeran. Jalan yang ditempuh pun berbeda. Jadi, dia tidak perlu peduli dengan apa yang dilakukan pihak lain. Targetnya saat ini adalah patung batu ke-9. Dia telah berhasil menembus patung batu ke-9. Dia akan dapat memperoleh segel singa yang tak kenal takut. Dari apa yang dikatakan roh formasi Singa Emas, Raja Singa Emas juga merupakan eksistensi tertinggi yang menyapu sembilan surga. Mungkin hanya Kaisar Agung Sejati yang bisa menahannya. Lalu, teknik pamungkas pihak lain itu pasti mengerikan. Itu seharusnya sebanding dengan teknik pamungkas Kaisar Agung. Dia harus menguasainya. Patung ke-9 memiliki sembilan kepala. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada gabungan delapan patung sebelumnya. Lin Suan juga merasakan tekanan yang sangat besar. Di bawah raungan yang mengerikan ini, tubuh Lin Suan bahkan retak, dan darah menetes ke bawah. Dia meraung, dan energi iblis melonjak ke langit, menutupi dirinya dan patung ke-9. Karena dia memiliki beberapa metode yang tidak ingin dilihat orang lain. Kerumunan itu tidak dapat melihatnya. Mereka hanya dapat melihat energi iblis yang membumbung ke langit dan suara-suara yang menggetarkan bumi. Jelas saja, Matgat menyerang dengan ganas. Di sisi lain, yang lebih mengejutkan mereka adalah kedua pangeran itu. Salah satu dari mereka terbang di langit, sementara yang lain berjalan di tanah. Keduanya menyerbu ke arah peti mati emas. Kali ini, roh formasi singa emas tidak mengaktifkan formasi yang tak tertandingi dan membiarkan kedua pangeran menyerbu. Apakah dia akan menyerah, atau apakah dia benar-benar yakin pada peti emas? Peti mati emas telah berada di sana selama puluhan ribu tahun, tetapi tidak ada debu sama sekali di atasnya. Sebaliknya, ia berkedip dengan cahaya misterius. Merasakan aura garis keturunan kedua pangeran itu, fluktuasi yang mengerikan meletus, seolah-olah ada sesuatu yang akan dibangkitkan di dalam. Orang-orang di sekitar merasakan tubuh mereka terbelah. Tidak bagus, cepat mundur. Mereka ketakutan dan tidak berani tinggal di sini lagi. Beberapa dari mereka masih ingin bertahan, tetapi tubuh mereka hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Jiwa-jiwa itu melarikan diri bersama kabut darah di langit, meraung ketakutan. Semua orang telah mundur, selain kedua pangeran, hanya roh susunan singa emas dan Lin Suan, yang masih menyerang patung itu dengan ganas, yang tersisa. Lin Suan juga merasakan suara pertempuran yang menggetarkan bumi di depan, serta aura yang menakutkan. Namun, dia mengabaikannya. Dia mengeluarkan segala macam cara untuk melawannya. Fisiknya yang kuat, mata dewa yang menakutkan, dan kipedang jiwa naga semuanya dilepaskan. Setelah pertarungan yang sengit, dia akhirnya berhasil menghancurkan dan menghancurkan patung ke-9. Saat berikutnya, dia merasakan gelombang informasi datang dari patung itu, mengalir ke gelabelannya. Tubuh Lin Suan bergetar saat cahaya yang sangat tajam muncul di matanya. Dia telah memperoleh tanda singa yang tak kenal takut secara lengkap. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dia meninggalkan avatar dan duduk bersilah. Adapun tubuh utamanya, telah memasuki dunia pedang. Lin Suan ingin memahaminya dengan cepat. Dia tahu bahwa ada ancaman besar yang menunggunya, dan itu adalah pangeran naga. Pihak lain sudah mengincarnya, dia pasti akan bertarung dengannya. Meskipun dia tidak takut, dia tetap mempelajari tanda singa yang tak kenal takut. Peluangnya untuk menang pun lebih tinggi. Setelah masuk, Lin Suan duduk bersilah di lembah empat roh. Dia merasakan aura yang kuat dan misterius dan mulai mengolah tanda singa tak kenal takut. Dia memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Di luar, Xiao Zhuang, Peng Wanli, Zhu Long, dan yang lainnya telah berkumpul. Yang lainnya juga mundur. Mereka ada di belakang. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pemandangan di depan terlalu mengerikan. Apa yang telah terjadi? Mereka yang belum datang sebelumnya merasa bingung. Mereka yang datang kemudian menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Semua orang terkejut. Kedua pangeran itu hanyalah inkarnasi, tetapi mereka sudah sangat menakutkan. Terlebih lagi, ada peti mati emas misterius di depan mereka. Ada pula kemampuan ilahiyah tak tertandingi yang legendaris, tanda singa yang tak kenal takut. Satu persatu berita mengejutkan mereka. Mata mereka merah karena iri. Namun, mereka segera menghela nafas. Begitu banyak ahli papan atas yang gagal dalam ujian. Hanya Medgat yang tersisa di dalam. Dan apakah dia berhasil? Mereka pun tidak tahu. Beberapa orang dari Istana Naga menghela nafas. Mengapa pangeran naga tidak berjuang untuk mendapatkan tanda singa yang tak kenal takut? Huff, jika pangeran naga ingin memperjuangkannya, dewa gila itu tidak akan punya kesempatan sama sekali. Orang-orang dari dinasti 10 ribu naga menggelengkan kepala. Mereka telah meremehkan pangeran naga. Pangeran naga mengolah kitab suci kaisar naga. Ada banyak kemampuan ilahiyah tertinggi di sana, dan semuanya adalah kemampuan ilahiyah tirk. Tak peduli seberapa kuat tanda singa tak kenal takut, dapatkah itu dibandingkan dengan kemampuan ilahiyah tirk? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mengerti. Begitulah yang terjadi. Tampaknya kedua murid itu datang untuk mengambil peti emas. Tidak seorang pun tahu apa isi peti mati emas itu. Mereka mulai menunggu dengan sabar. Namun, tiga bulan berlalu. Belum ada seorang pun yang kembali. Semua orang terkejut. Apakah mereka sudah meninggal? Namun, aura mengerikan itu masih menyebar. Tidak ada yang berani maju. Mereka terus menunggu. Setengah tahun telah berlalu. Banyak orang putus asa. Beberapa dari mereka bahkan bersiap untuk pergi ke tempat lain. Ada juga orang-orang yang melihat-lihat untuk mencari apakah ada pecahan senjata lain yang bisa digunakan untuk memahami Dao besar. Namun, dunia luar juga menakutkan. Para prajurit surgawi dan jenderal surgawi semuanya adalah boneka yang dibentuk oleh para ahli pengadilan surgawi. Itu sungguh mengerikan. Mereka tidak pernah berhenti menyerang. Oleh karena itu, beberapa orang kembali ke istana Dao dan mulai berkultivasi di sini. Dalam sekejap mata, satu tahun lagi telah berlalu. Semua orang putus asa. Jika bukan karena aura mengerikan di depan, mereka akan mengira klon kedua pangeran itu telah mati. Namun, seseorang berkata, sudah lebih dari setahun, tetapi Madgat belum juga muncul. Saya pikir dia pasti sudah meninggal. Itu sudah pasti. Kedua pangeran itu telah menyerang kekuatan-kekuatan yang tak tertandingi di pengadilan surgawi. Dapat dimengerti bahwa itu membutuhkan waktu yang lama. Dewa gila mungkin telah dikalahkan dan dibunuh oleh putra mahkota. Apakah dia sudah meninggal? King Hong, Si Hong, Yan Ling, dan yang lainnya mengerutkan kening. Zulong, Si Long, dan yang lainnya mencibir. Untung saja dia mati. Mereka bisa membalas dendam kalau dia mati. Ketika tahun kedua berlalu, semua orang mengira Madgat tidak akan kembali hidup-hidup. Lagipula, kalau saja dia memperoleh tanda singai yang tak kenal takut, dia pasti sudah kembali sejak lama. Dewa gila tidak akan sanggup menahan aura yang mengerikan itu. Jika dia tidak kembali, itu artinya dia sudah mati. Setelah dua setengah tahun, aura mengerikan di depan akhirnya menghilang. Kemudian, dua sosok terbang kembali. Cahaya di tubuh mereka telah redup. Setelah dua setengah tahun bertarung, kedua klon itu masih belum berhasil membuka peti emas itu. Sebaliknya, mereka terluka. Jika bukan karena aura daun tertinggi yang mengelilingi mereka, kedua klon itu pasti sudah mati di sini. 4.922 Lihat, kedua pangeran telah kembali. Banyak sekali orang yang berseru. Mereka melihat dua sosok seperti dewa terbang kembali. Apa kabar pangeran? Orang-orang dari pengadilan Seribu Naga dan Sekte Langit berjalan mendekat dan bertanya dengan gugup. Kedua pangeran itu mengerutkan kening. Tampaknya hanya menggunakan inkarnasi mereka saja tidak cukup. Jika tubuh asli mereka ada di sini, mereka bisa membukanya dan melihatnya. Mendengar ini, semua orang terkejut. Orang yang terkubur di depan ternyata sangat mengerikan. Namun, beberapa orang tahu bahwa Raja Singa yang tak kenal takut adalah sosok yang berani menantang Kaisar Agung. Sekalipun orang seperti itu telah jatuh selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia masih akan memiliki cukup kartu truf untuk menghadapi semua perubahan. Orang-orang dari Istana Seribu Naga berkata, Kaisar Naga, ayo kita pergi dan bantu Master Penerangan Naga dan yang lainnya di luar. Pertempuran hebat di luar sana masih berlangsung. Para prajurit surgawi itu tampak abadi dan tidak dapat dihancurkan, membuat orang-orang pusing. Namun, Long Huangzi berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Sudut-sudut mulutnya melengkung ke atas. Tidak, aku menunggu dewa gila itu. Aku ingin melihat dari mana dia mendapatkan kualifikasi untuk menantangku. Saya menunggu Medgat. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Zilong berkata, Mungkinkah dia belum mati? Tidak mungkin. Zilong juga menggelengkan kepalanya. Dia pasti sudah jatuh ke dalam. Pangeran Naga mendengus dingin. Dia belum mati. Aku melihat bahwa energi iblis itu mengerikan. Dia duduk bersila di depan patung ke-9. Tampaknya dia ingin memahami Fearless Lion Cell. Apa? Apakah orang itu benar-benar mengerti? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mata beberapa orang langsung memerah saat mereka menggertakkan giginya. Berengsek. Zilong, Zilong, Dan yang lainnya juga cemburu. Namun, Pangeran Naga mencibir. Tidak masalah. Tunggu aku membunuhnya dengan satu telapak tangan dan mengumpulkan jiwanya. Segel singa tak kenal takut dapat diberikan kepadamu untuk diolah. Benar-benar. Baik. Terima kasih, Pangeran. Mereka sangat bahagia. Namun, King Hong, Si Hong, Xiao Zhuang, Dan yang lainnya mengerutkan kening. Tampaknya Dewa Gila sangat berbahaya. Mendengar perkataan Pangeran Naga, Tidak ada seorang pun yang terburu-buru untuk pergi karena mereka ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah setengah tahun berikutnya, yang merupakan tahun ketiga, Lin Suan akhirnya berhenti di dunia pedang. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan mendorongnya ke depan. Cahaya kemasan muncul, berubah menjadi singa yang tak kenal takut dan menyerang ke depan. Mengerikan sekali, ketika empat binatang spiritual merasakan aura ini, mereka juga tercengang. Teknik pamungkas macam apa ini? Bahkan lebih kuat daripada segel penguasa manusia dan segel pelukan gunung. Lin Suan sangat gembira. Hebat, seperti yang diharapkan dari teknik utama yang sebanding dengan Teurgi Tirk. Meski begitu, meskipun seni pamungkas itu kuat, seni itu juga sulit untuk dikembangkan. Dia telah menghabiskan tiga tahun untuk memahaminya, dan dengan bantuan roh pedang naga agung, dia baru saja menguasainya. Akan tetapi, dia tidak meneruskan kultifasinya. Karena dia tidak tahu seperti apa situasi di luar. Dilihat dari penampilannya, jika dia punya kesempatan di masa depan, dia akan terus mengolah dan meningkatkan kekuatan segel singa tak kenal takut melalui pertarungan sesungguhnya. Sekarang dia harus segera pergi. Meski ada ancaman pangeran naga di luar, Lin Suan yakin itu hanya kekuatan tubuh ilahi sembilan yang dan segel singa tak kenal takut. Selanjutnya, dia menyatukan kekuatan jiwa pedang naga agung ke dalam segel singa tak kenal takut. Singa tak kenal takut itu mengangkat kepalanya ke langit dan meraung seolah-olah dia hidup kembali. Kekuatan serangan yang dilepaskannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan keempat binatang roh pun terkejut dan melompat ketakutan. Sial, kukira raja singa emas telah hidup kembali. Efeknya tidak buruk, Lin Suan menganggupkan kepalanya dengan puas. Dia baru berkultifasi selama tiga tahun. Di masa depan, segel singa tak kenal takut akan menjadi semakin kuat. Dengan goyangan tubuhnya, dia berjalan keluar dari dunia pedang. Dengan lambayan tangannya, klonnya menghilang, dan energi iblis yang memenuhi langit juga menghilang. Lin Suan menatap ke depan dan sedikit mengernyit. Aura mengerikan itu masih ada di sana. Namun, kedua pangeran itu telah menghilang. Dia tidak tahu apakah mereka berhasil atau tidak. Dia pun berjalan menuju peti emas di depannya. Saat dia mendekat, dia merasakan tekanan yang sangat besar. Kekuatan ini jauh lebih mengerikan daripada sembilan patung sebelumnya. Melihat seseorang berjalan maju, roh arai singa emas muncul lagi. Lin Suan berhenti dan bertanya, Senior, bagaimana situasi pertempurannya? Kedua pangeran itu tidak berhasil, kan? Roh susunan singa emas menggelengkan kepalanya. Kedua inkarnasi itu tidak memiliki banyak energi. Mereka tidak berhasil dan telah pergi setengah tahun yang lalu. Namun, aku bisa merasakan bahwa mereka tidak meninggalkan Istana Dao. Mereka tampaknya sedang menunggumu. Seperti yang diharapkan, Lin Suan mendengus. Tampaknya pangeran naga tidak berencana untuk melepaskannya. Namun, dia akan membiarkan pihak lain merasakan segel singa tak kenal takut yang baru saja dia kembangkan. Apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan? Pergi sekarang. Izinkan saya memberi Anda saran. Anda dapat terus berkultivasi di sini. Sepuluh tahun kemudian, segel singa yang tak kenal takut Anda akan selesai, dan mereka akan bisa pergi. Bukan pilihan yang bijaksana untuk bertarung dengan para pangeran sekarang. Terima kasih atas niat baikmu, senior. Sepuluh tahun terlalu lama, aku tidak sanggup menunggu. Senior juga mengatakan bahwa dia hanya inkarnasi dan tidak memiliki banyak energi. Memang, jika tubuh utama pihak lain datang, Lin Suan mungkin harus berkultivasi selama sepuluh tahun. Namun, Lin Suan merasa bahwa inkarnasi saja sudah cukup. Selain itu, kartu trufnya bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh pangeran naga. Baiklah, roh susunan singa emas mengangguk. Dia berkata, Bisakah kau biarkan aku melihat hasil kultivasimu? Dia juga tidak percaya bahwa seseorang dapat menguasai seni absolut seperti itu dalam waktu tiga tahun. Nak, biarkan dia melihatnya. Suara tawa terdengar. Lin Suan terkejut. Tiba-tiba dia mendongak dan melihat sosok lain berjubah hitam berjalan mendekat. Dia tampak seperti iblis tua. Lin Suan tersenyum. Black Mountain, mengapa kamu ada di sini? Benar saja, itu adalah Black Mountain. Dia berjalan mendekat sambil membawa lampion di tangannya. Saya anggota pengadilan surgawi. Mengapa saya tidak bisa datang ke sini? Kemudian dia menatap singa emas dan berkata, Lihat apa yang aku katakan. Anak ini pasti akan segera keluar. Kamu kalah taruhan. Singa emas mendengus. Kau sudah mengenalnya. Ini tidak masuk hitungan. Lin Suan memutar matanya. Kedua orang ini benar-benar menggunakan masalahnya untuk menghabiskan waktu. Anak muda, izinkan aku melihat segel singa yang tak kenal takut yang telah kau budidayakan. Kroh Arrai berbicara lagi. Lin Suan mengangguk. Ki iblis di tubuhnya telah menghilang. Dengan Black Mountain di sini, dia tidak perlu bersembunyi. Tubuh Dewa Sembilan yang melepaskan kekuatan dahsyat. Kemudian, Lin Suan mengayunkan telapak tangannya ke depan. Seekor singa emas menyapu ke segala arah dan berlari ke depan. Kekuatan itu sungguh mengejutkan. Dia benar-benar mengolahnya. Arrai Spirit juga berseru. Bagaimana kamu melakukannya dalam tiga tahun? Dan sungguh mengejutkan. Ini bukan seni bela diri biasa. Black Mountain berkata, kau meremehkannya. Dia tidak hanya memiliki tubuh ilahi Sembilan yang, dia juga merupakan penerus jiwa pedang naga agung. Jiwa pedang naga agung tidak tertandingi dalam hal serangan. Tidak mengherankan jika ia dapat dengan cepat menguasai seni absolut. Terlebih lagi, dia tidak menggunakan kekuatan penuh jiwa pedang naga agung dalam serangan tadi. Jika jiwa pedang naga agung dan segel singa tak kenal takut bersatu, itu akan cukup untuk menangkis tangan awan naga yang telah diubah oleh pangeran naga. 4923 Jadi begitulah kenyataannya. Singa emas itu terkejut. Sepertinya kartu trufmu tidak jauh lebih lemah dari inkarnasi pangeran naga. Kali ini, nyawa Lin Suan seharusnya tidak dalam bahaya tetapi dia tetap berkata, tetapi inkarnasi ini jauh lebih kuat. Tubuh aslinya lebih dari 10 kali lebih kuat dari inkarnasinya. Dia tidak hanya memiliki kitab suci kekaisaran, tetapi dia juga dapat menggunakan senjata ekstrim. Saya mengerti. Terima kasih senior atas pengingatnya. Namun, saya masih memiliki kartu truf. Lin Suan tersenyum. Tidak peduli apapun, aku harus menjadi anggota pengadilan surgawi, kan? Tentu saja. Black Mountain berkata, kamu berasal dari pengadilan surgawi. Nak, keluarlah nanti. Bekerjalah bersamaku. Aku butuh kekuatan orang-orang itu untuk membuka sekumpulan fondasi pengadilan surgawi yang telah lama disegel. Apa itu? Lin Suan terkejut. Apakah ini ada hubungannya dengan peti mati emas? Black Mountain menggelengkan kepalanya. Tidak, mereka adalah sekelompok orang kuno yang sedang tidur. Anda dapat menganggap mereka sebagai master of the desolate wilderness, Feng Shaoxing, Del. Ketika mendengar itu, Lin Suan juga terkejut. Menghidupkan kembali orang-orang dari puluhan ribu tahun lalu adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh istana ungu. Pengadilan surgawi juga memilikinya. Namun, dia cepat mengerti. Istana ungu dan pengadilan surgawi adalah musuh dan kartu truf mereka tidak jauh berbeda. Jika tidak, satu pihak pasti sudah musnah sejak lama. Karena istana ungu memiliki para ahli kuno, pengadilan surgawi pasti juga memilikinya. Namun, tampaknya tidak mudah untuk menghidupkannya kembali. Black Mountain berkata, Aku butuh kekuatan yang sangat kuat untuk mengaktifkan formasi agar aku bisa membangunkan mereka. Aku mengerti. Lin Suan dan Black Mountain berbicara cukup lama. Setelah Lin Suan memahami seluruh rencananya, dia pergi. Dia tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Tubuhnya bergetar dan Lin Suan terbang keluar. Saya pun mengikutinya. Raja Singa Emas berlari mendekat. Lin Suan tidak menghentikannya. Lagi pula, siapa yang tahu apakah Pangeran Naga akan menggunakan seluruh dinasti 10 ribu naga untuk menyerangnya. Terlebih lagi, ada Kun Pengzi di sampingnya. Orang-orang di luar mulai tidak sabar. Tiga tahun telah berlalu dan orang itu masih belum keluar. Apakah dia akan terus memahami? Jika dia tidak keluar selama 10 tahun, atau bahkan 100 tahun, mereka akan menunggu di sini. Wajah Pangeran Naga juga dingin. Dia berkata bahwa jika dia tidak keluar dalam sebulan, mereka akan pergi. Keluarlah untuk membantu Draconic Lord dan yang lainnya. Bagus. Orang-orang dari dinasti 10 ribu naga mengangguk, dan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam, masih ada satu bulan tersisa. Namun, hanya setelah enam hari, mereka mengangkat kepala mereka. Dua kekuatan terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Siapakah mereka? Apakah itu dewa gila? Lalu siapa yang satunya? Ini dia, mata Pangeran Naga bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia tidak hanya kuat, tetapi jiwanya juga kuat. Dia jauh lebih kuat dari orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, sebelum seorang pun bisa bereaksi, dia melihat dewa gila diselimuti bayang-bayang jahat. Yang lainnya adalah Array Spirit. Apakah keduanya bersatu? Apakah dia takut dia akan menarik kembali kata-katanya? Dia mendengus dengan nada menghina. Yang lain segera menyadari bahwa dua sosok telah muncul di hadapan mereka. Sosok itu tidak lain adalah Madgat. Mereka berteriak kaget. Ini sungguh tak masuk akal. Dia sudah mendapatkan segel singa. Satu demi satu, suara lain terdengar. Kau benar-benar berani keluar. Harus kuakui keberanianmu patut dipuji. Kupikir kau akan bersembunyi di sana selama seratus tahun. Klon Pangeran Naga mencibir. Seratus tahun. Tiga tahun sudah cukup. Lin Suan melangkah keluar dan berkata, Ayo, mari kita lihat bagaimana kamu akan menekanku. Di sampingnya, roh susunan singa emas melangkah keluar dan berkata, sebagai Pangeran Kekaisaran, kamu harus menepati janjimu. Kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu sekarang, kan? Seperti yang diharapkan, itu karena ini. Pangeran Naga mencibir, Huff, mengapa kamu membantuku setelah aku mengolah segel singa? Tapi itu tidak masalah. Satu gerakan saja sudah cukup untuk membunuhnya. Dia tidak ingin menggunakan gerakan kedua. Nak, apakah kamu siap? Keluarkan teknik terkuatmu. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan di masa depan. Klon Pangeran Naga berjalan keluar sambil memancarkan aura mengerikan. Orang-orang di sekitarnya mundur. Orang-orang dari dinasti 10 ribu naga dan istana naga mencibir. Melawan Pangeran Kekaisaran adalah jalan buntu. Yang lainnya sangat khawatir. Suamiku seharusnya baik-baik saja, kan? Sueki sangat gugup. Yewudao juga bergegas mendekat. Dia tahu bahwa Dewa Gila adalah Lin Suan, jadi dia mengepalkan tangannya dengan gugup. Bersaing dengan Pangeran Kekaisaran, sejujurnya, dia menantikannya. Gu Feng, Peng Wanli, dan yang lainnya semuanya memperhatikan dengan saksama. Di depan, Lin Suan berjalan keluar tanpa sedikitpun rasa gugup. Dia berkata, Aku belum pernah bertarung dengan Pangeran Kekaisaran sebelumnya. Hari ini, biarkan aku melihat seberapa kuat Pangeran Kekaisaran yang legendaris itu. Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya. Cahaya keemasan yang tak berujung terkondensasi di telapak tangannya. Ia berubah menjadi hantu singa dan didorong keluar olehnya. Raungan itu mengguncang langit dan bumi, membawa serta aura yang gigih dan tak kenal takut. Ini. Orang-orang di sekitarnya terkejut dan berteriak kaget. Singa yang tak kenal takut. Itu anjing laut singa. Ya ampun, hanya dalam waktu tiga tahun, dia sudah mempelajari jurus pamungkas semacam ini. Sialan, bakat macam apa itu? Zulong, Silong, dan yang lainnya menjadi gila. Seolah-olah mereka sedang bermimpi. Sueki menghela napas lega. Yewudao, Gu Feng, dan yang lainnya juga terkejut. Bahkan mereka tidak dapat menguasai teknik seperti itu dalam tiga tahun. Bahkan Kun Peng Si pun terkejut. Sungguh bakat yang tinggi. Orang-orang di sekitarnya kembali gempar. Kemuliaan macam apa yang bisa didapatkan dari pengakuan Pangeran Kekaisaran? Kau punya kekuatan. Tidak banyak orang di bawah Pangeran Kekaisaran yang lebih berbakat darimu. Pangeran Naga mengangguk sedikit. Namun, sayang sekali kau bertemu denganku. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Tangan awan naga. Seluruh lengannya tampak telah berubah menjadi naga sejati, dengan awan dan kabut menyelimuti lengannya. Ketika dia menyerang dengan telapak tangannya, seolah-olah ada naga sejati yang menjulurkan kepalanya dari awan dan meraung ke langit. Ia bertarung dengan Golden Fearless Lion. Mengaum. Mengaum. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi retak. Badai dahsyat melanda ke segala arah. Tidak bagus, mundur. Orang-orang di sekitarnya segera mundur, hanya menyisakan satu sosok yang berdiri di tempat yang sama. Itu Kun Peng Si. Ki hitam dan putih di tubuh Kun Peng Si membentuk seperangkat baju besi, menghalangi semua kekuatan. Itu masih belum cukup. Dia menatap pemandangan di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tangan awan naga berubah menjadi naga sejati, memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya, lalu menyerang singa emas tak kenal takut. Dia menekan si singa tak kenal takut ke tanah, membuatnya tidak bisa melawan. Melihat ini, orang-orang di kejauhan berteriak kaget. Perbedaannya terlalu besar. Akan tetapi, kenyataan bahwa orang gila itu mampu melawan pangeran kekaisaran sampai sejauh ini sudah cukup untuk dibanggakan. Zilong mencibir. Apa gunanya? Mulai sekarang, dia tidak akan ada lagi. Jadi ini pangeran kekaisaran. Sebuah klon biasa dapat menggunakan teknik yang mengerikan seperti itu. Mata Gu Feng dan Ye Wu Dao bersinar terang. Mereka menganalisis bagaimana mereka akan menghadapi serangan ini seandainya itu adalah mereka. Ada satu orang lagi, dan dia adalah Yao Guang. Yao Guang mendengus dingin, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Jika orang gila itu mati, dia pasti akan melahap mayatnya. 4924. Apakah kamu melihatnya? Nak, inilah perbedaan antara kita. Tangan naga awan menekan singa yang tak kenal takut. Pangeran naga tertawa dingin. Dia menggunakan sedikit kekuatan dan pihak lain hampir pingsan. Huh, siapa yang bisa mengerti perasaan menjadi tak terkalahkan? Baiklah, nak, semuanya sudah berakhir. Mata pangeran naga dipenuhi dengan niat membunuh. Pihak lain memang sangat kuat dan merupakan ancaman. Jika dia dibiarkan berkembang, dia akan menjadi masalah di masa depan. Jika dia tidak muncul di masa depan, istana naga dan dinasti 10 ribu naga akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan orang seperti itu hidup. Cahaya singa emas itu semakin redup. Tangan naga awan tidak hanya ingin membunuh singa tak kenal takut, tetapi juga ingin membunuh Lin Suan. Naga sejati itu mengangkat kepalanya dan meraung. Ia menatap Lin Suan dan hendak menyerbu. Lin Suan mendengus dingin. Apakah menurutmu kekuatanku hanya sebatas ini? Itu hanya pemanasan. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu singa yang tak kenal takut yang sebenarnya. Lin Suan tidak mengeluarkan kartu trufnya yang sebenarnya. Sekarang, dia akan mengaktifkan kekuatan jiwa pedang naga agung. Hal bodoh, tidakkah kau lihat kebenarannya? Perbedaan di antara kita bukanlah sesuatu yang bisa kau lewati. Pangeran naga marah. Dia melambaikan tangannya dan singa emas di depannya hancur berkeping-keping. Tangan naga awan menyerbu dan menghancurkan kehampaan. Dalam sekejap, cahaya itu tiba di depan Lin Suan dan menyelimutinya. Naga raksasa itu meraung, ingin mencabik-cabik Lin Suan. Tidak bagus. Sueki merasa gugup. Zilong dan yang lainnya tertawa dingin. Semuanya sudah berakhir. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan. Dia langsung membentuk segel dan kekuatan jiwa pedang naga agung mengalir ke dalam segel singa tak kenal takut. Seketika, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Suara gemuruh ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Seekor singa terbang keluar dari ujung jarinya dan menerkam naga sejati. Ledakan. Serangan ini sungguh mengerikan. Semua orang tercengang. Mereka seakan-akan melihat seekor singa yang tak kenal takut yang melintasi ruang dan waktu kuno. Apakah binatang dewa sejati dihidupkan kembali? Mengapa tampak begitu nyata? Roh arrai singa emas di sampingnya juga gemetar dan berdiri tiba-tiba. Dia tidak percaya. Mengapa saya merasakan aura jiwa? Bagaimana dia melakukannya? Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Untuk dapat menggunakan fearless lion hingga sejauh ini hanya dalam tiga tahun, itu sungguh tak terbayangkan. Di sisi lain, mata kun pengzi juga memancarkan cahaya hitam dan putih. Ada apa dengan aura ini? Kekuatannya sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Apakah ini kartu truf anak-anak? Segel singa menerkam dan bertarung dengan naga sejati, menekannya. Pangeran naga juga tercengang. Namun, tak lama kemudian, ia kembali sadar. Wajahnya menjadi gelap. Apakah ia meremehkan lawannya? Ledakan. Pada akhirnya, naga sejati terbelah dua. Singa tak kenal takut meraung ke langit dan menyerang pangeran naga. Wajah pangeran naga dingin. Enyah. Dengan raungan, sepuluh ribu naga berkumpul di belakangnya, membentuk diagram naga yang langsung menekan sang singa tak kenal takut. Dengan suara ledakan, ia menghilang antara langit dan bumi. Pangeran naga melangkah maju dan hendak menyerang lagi. Singa emas mendengus. Berhenti. Satu langkah telah terlewati. Sebagai putra kaisar, apakah kau akan menarik kembali kata-katamu? Weng. Tangan pangeran naga berhenti di udara. Aura mengerikan daun naga pun ditarik kembali. Ekspresinya berkedip, lalu dia mencibir. Sungguh singa laut yang tak kenal takut. Aku tidak menyangka kau punya kartu truf yang melampaui imajinasiku. Baiklah. Sebagai putra kaisar, aku harus melakukan apa yang kukatakan. Jadi, satu langkah lagi. Kamu sangat beruntung hari ini. Aku tidak akan menyerang lagi dan kamu bisa hidup lebih lama. Tapi lain kali aku bertemu denganmu, kau tidak akan seberuntung itu. Pangeran naga menarik telapak tangannya dan berteriak dengan dingin. Beruntung, Lin Suan mendengus dingin. Pihak lainnya benar-benar keras kepala. Dia berkata bahwa jika mereka bertemu lagi, kekuatannya akan sepuluh kali lebih kuat dari sekarang. Saat itu belum bisa dipastikan siapa yang akan kalah. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apa yang dilakukan orang ini? Dia benar-benar memblokir serangan pangeran naga. Orang harus tahu bahwa meskipun tangan naga awan naga hanyalah salah satu serangan dari inkarnasi, itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka blokir. Namun Madgat benar-benar memblokirnya. Mungkinkah Madgat sudah berada di atas mereka? Bisakah dia bersaing dengan putra kaisar? Memikirkan kemungkinan ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Sueki tersenyum. Seperti yang diharapkan dari suaminya, dia memiliki begitu banyak kartu truf. Yewudao dan Gu Feng tampak serius. Meskipun mereka hanya bertukar satu gerakan, mereka sudah bisa merasakan kekuatan putra kaisar. Ini hanya satu inkarnasi. Apakah mereka akan bersaing dengan orang seperti itu di masa mendatang? Memikirkannya membuat mereka merasa putus asa. Sial, bagaimana ini mungkin? Zilong berlari dengan panik. Pangeran Naga adalah dewa di matanya, tetapi dia tidak bisa membunuhnya dengan satu gerakan. Zilong juga berkata bahwa Pangeran Naga pasti ceroboh. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak membunuhnya? Ya, sekuat apapun dewa gila, bagaimana mungkin dia bisa menandingi Pangeran Naga? Begitu tubuh asli Pangeran Naga muncul, dia bisa membunuhnya dengan satu tatapan. Orang-orang ras naga meraung gila, mencoba mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Pangeran Naga berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, ayo pergi. Meskipun lawannya dapat memblokir salah satu gerakannya, itu saja. Lawannya bukanlah tandingannya. Atas perintah Pangeran Naga, orang-orang dari Istana Seribu Naga pun mengikutinya. Orang-orang dari Istana Naga juga menarik nafas dalam-dalam dan segera mengikutinya. Mereka mempunyai hal lain yang harus dilakukan, yaitu membantu Sang Raja Naga dan yang lainnya. Ayo pergi. Kun Pengzi juga pergi bersama orang-orang dari Sekte Surga. Namun sebelum pergi, dia menatap linsuan dengan saksama. Dewa gila? Ya, jika dia tidak jatuh dan terus tumbuh dengan kecepatan ini, dia mungkin menjadi lawan di Jalan Kaisar di masa depan. Termasuk fakta bahwa pihak lain tidak akan pernah menang dan hanya merupakan batu loncatan. Yang lain merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Dewa Gila adalah orang terkuat di bawah Putra Kaisar. Ini sama saja dengan gunung yang menekan mereka, membuat mereka sulit membalikkan keadaan. Di masa depan, dia akan menjadi lawan terkuat mereka. Baguslah, kamu tidak terluka, kan? Sueki terbang mendekat dan bertanya dengan khawatir. Linsuan menggelengkan kepalanya. King Hong, Si Hong, dan yang lainnya juga terbang mendekat. Mereka berseru, kalian berhasil, kalian benar-benar berhasil. Bagaimana kamu melakukannya? Mereka merasa sulit untuk mempercayainya. Aku melakukannya karena pangeran naga tidaklah tak terkalahkan, tapi dia memang tidak terkalahkan. Meskipun Linsuan mengatakannya dengan sederhana, orang-orang ini tahu bahwa selain Linsuan, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Melihat orang-orang ini masih terkejut, Linsuan tersenyum. Ayo kita pergi dan bantu para jenderal ilahi. Baiklah, orang-orang itu mengangguk, dan kelompok itu berjalan menuju kejauhan. Roh susunan singa emas memandang sosok Linsuan yang pergi dan memperlihatkan senyuman. Fearless Lion dapat dilanjutkan. Dia berbalik dan terus menjaga istana dao emas. Semua orang sudah pergi. Kalau begitu, aku akan mulai bersiap. Di depan peti mati emas, sosok Black Mountain berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang. Rencananya akan segera dimulai. 4.925 Pertempuran di luar masih berkecamuk. Sudah tiga tahun berlalu, dan para ahli itu sama sekali tidak merasa lelah. Mereka jauh lebih kuat daripada Linsuan dan yang lainnya. Akan tetapi, para ahli yang tak tertandingi dan tokoh-tokoh yang sangat hebat tersebut pada akhirnya hanya merupakan minoritas. Akan tetapi, ada banyak jenius muda seperti Zilong. Oleh karena itu, ketika orang-orang ini bergabung dan menggunakan berbagai kartu truf, mereka mampu melawan balik. Selain klon pangeran naga dan kun pengzi, keduanya membawa kekuatan ekstrim. Itulah kekuatan senjata ekstrim, dan sangat mengerikan saat mereka menyerang. Dalam sekejap, banyak prajurit surgawi dan jenderal surgawi terdorong mundur. Tubuh mereka bergoyang, dan hukum nomologis pada mereka meredup. Senang sekali kau kembali. Para ahli juga senang melihat murid-murid mereka kembali dan menghela nafas lega. Para jenderal ilahi semuanya bertanya, bagaimana? King Hong, Xiao Zhuang, dan yang lainnya memberi tahu mereka, dan empat jenderal ilahi agung tersentak. Di dalamnya terdapat istana Tao yang legendaris dari Raja Singai yang tak kenal takut, dan bahkan terdapat metode kultivasi segel Singai yang tak kenal takut. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, yang mengejutkan adalah tampaknya hanya Lin Suan yang membudidayakannya. Jenderal Dewa Haiyuan dan Kun Pengzi tersenyum. Hebat, Lin Suan ada di pihak mereka. Kekuatan Lin Suan membuat mereka merasa bersyukur. Wajah jenderal ilahi Kian Chen menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, Nak, jika kami tidak menahan mereka, bagaimana kamu bisa masuk? Ajari aku metode kultivasi Fearless Lion Cell. Lin Suan meliriknya dan tersenyum. Kau ingin belajar? Kau ingin pergi ke istana Tao? Anda. Jenderal ilahi Kian Chen sangat marah hingga dia muntah darah. Apakah kamu akan bersikap tidak tahu berterima kasih? Lin Suan berkata, jangan menghakimiku dengan hatimu yang tercela. Dia mengabaikannya dan menatap jenderal ilahi Haiyuan dan jenderal ilahi Yunge. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan enam pecahan senjata. Ini semua diberikan kepadanya oleh Arai Spirit. Dia berkata, senior, saya tidak bisa mengajari kalian Fearless Lion Cell, tapi tentu saja saya bersyukur kalian membawa saya ke sini. Enam pecahan senjata ini berisi dao besar pengadilan surgawi. Jika Anda dapat memahaminya dan mengukirnya pada senjata Anda, itu dapat membuat senjata suci Anda menjadi lebih mengerikan. Mata jenderal ilahi Haiyuan dan jenderal ilahi Haiyuan berbinar ketika mereka melihat enam pecahan senjata. Dao dari pengadilan surgawi kuno sangat mendalam. Jika mereka bisa memahami sedikit saja, itu akan menjadi peningkatan yang luar biasa. Terlebih lagi, ada enam orang di sini. Jika dibagi antara dua orang, masing-masing orang akan mendapat tiga. Itu cukup bagus. Oleh karena itu, mereka menyimpannya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kami tidak akan berdiri dalam upacara. Lin Xuan hanya memberikannya kepada jenderal Dewa Haiyuan dan jenderal Dewa Yun. Sedangkan untuk dua lainnya, dia tidak memberikannya kepada mereka. Dia tidak dibawa oleh dua jenderal abadi. Jenderal ilahi Angin Salju menggertakan giginya karena marah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Memang, setiap orang berasal dari golongan yang berbeda. Jika dia menginginkan sesuatu, dia harus mendapatkannya dari Xiao Zhuang dan yang lainnya. Zhuang kecil dan yang lainnya juga mengeluarkan masing-masing satu potong, membuat jenderal Dewa Angin Salju tersenyum. Jenderal Dewa Kianchen juga menerima satu, tetapi dia menerima yang paling sedikit. Hanya raja mayat terbang yang memberikannya kepadanya. Naga Obor telah lama mengikuti Pangeran Naga. Hal ini membuatnya sangat tertekan, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Huff, dengan adanya Pangeran Naga di sini, mari kita lihat apakah Dewa Gila berani bersikap sombong. Dia mendengus dingin dan juga terbang ke arah Pangeran Naga. Dia tidak tahu bahwa Lin Suan telah memblokir tangan Awan Naga. Kalau dia tahu, ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan. Di depan, prajurit Surgawi dan Jenderal Surgawi tidak menyerang lagi. Raksasa berbaju besi itu juga berdiri di sana seperti gunung. Mereka menyaksikan dengan penuh rasa ingin tahu. Di sisi lain, Kun Pengzi dan Pangeran Naga juga terlibat konfrontasi. Aura kedua belah pihak terus berbenturan. Pertarungan lain bisa saja terjadi kapan saja. Lin Suan juga ada di antara kerumunan, matanya berbinar. Dia tentu tahu bahwa rencana Black Mountain seharusnya dimulai. Seperti yang diharapkan, para prajurit Surgawi dan para Jenderal Surgawi mulai mundur di bawah kendali Gunung Hitam. Mengejar. Pangeran Naga mendengus dingin dan memimpin sekelompok orang untuk menyerang. Di sisi lain, Kun Pengzi juga terbang ke udara. Keduanya mengejar musuh. Mereka harus mencari di pengadilan Surgawi dan menemukan harta karun tertinggi. Keduanya adalah Pangeran Kekaisaran, jadi mereka memiliki lebih banyak informasi daripada yang lain. Mereka tentu tahu bahwa pengadilan Surgawi kuno adalah eksistensi yang sangat kuat. Ada lebih dari satu Kaisar Agung di sini. Pasti ada kitab suci kuno Kaisar Agung yang tertinggal. Jika mereka dapat memperolehnya, maka mereka pasti akan menjadi Kaisar Agung sejati dan menerobos batasan dan larangan garis keturunan mereka. Ini juga salah satu alasan mengapa mereka datang kali ini. Mengapa mereka tidak mengirimkan tubuh asli mereka. Mereka tentu punya pertimbangan sendiri. Karena mungkin ada kitab suci kuno Kaisar Agung di sini, maka mungkin ada formasi pembunuhan Kaisar Agung. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka masih terlalu muda. Jika mereka bertemu dengan formasi pembunuh Kaisar Agung yang lengkap, itu akan sangat berbahaya. Sekalipun mereka membawa senjata ekstrim, kemungkinan besar mereka akan terluka dan melarikan diri. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kondisi puncaknya, mereka mengirimkan klon-klonnya. Klon mereka ada di sini untuk mengintai. Selama mereka menemukan berita tentang kitab suci kuno Kaisar Agung, mereka akan menggunakan kekuatan klan Kaisar. Mereka akan menyerang pengadilan Surgawi dengan segala cara. Moral Istana 10.000 Naga dan Sekte Surgawi sedang melonjak. Dengan dua pangeran kekaisaran memimpin jalan, mereka mengejar musuh. Para prajurit Surgawi dan Jenderal Surgawi tidak berani melawan sama sekali. Satu demi satu, suara ucapan selamat terdengar. Seperti yang diharapkan dari pangeran Naga. Tunjukkan saja kekuatan ilahi Anda dan prajurit Surgawi dan Jenderal Surgawi itu dikalahkan. Jika Anda bergerak, tidak ada yang dapat menghentikan Anda. Pangeran Naga tertawa dan mempercepat langkahnya. Kelompok itu menyerbu ke kedalaman Istana Surgawi. Namun, mereka menemukan bahwa selain gerbang Surgawi Selatan dan Istana Dao pertama, surga ke-33 di kejauhan memang sebuah ilusi. Tidak peduli bagaimana mereka berangkat, ilusi itu akan selalu muncul di depan mereka. Istana Dao lain muncul di depan mereka. Istana itu berwarna emas dan berkilauan. Para prajurit Surgawi, para Jenderal Surgawi, dan para raksasa berbaju besi semuanya masuk. Melihat kejadian itu, pangeran Naga dan yang lainnya pun meraung marah dan menyerbu masuk. Itu adalah Istana Dao yang lain. Mungkin ada juga peti mati emas di dalamnya. Bahkan Lin Suan dan yang lainnya terkejut. Kali ini, para Jenderal Surgawi, master yang tak tertandingi, dan tokoh super perkasa semuanya sangat berhati-hati. Namun, mereka menemukan bahwa kali ini ada segel yang sangat kuat di sana. Mereka tidak bisa membukanya sama sekali. Tampaknya mereka harus bekerja sama untuk memecahkannya. Namun, beberapa orang merasa heran. Mengapa Istana Dao ini terasa berbeda dari yang pertama? Pada saat ini, Lin Suan menerima transmisi suara dari Black Mountain. Saat semua orang berdiskusi, Lin Suan keluar. Ada dua belas Istana Dao, dan masing-masing berbeda. Apakah perlu dijelaskan? Jika semuanya sama, mengapa ada dua belas? Aura yang satu ini jelas lebih mengerikan. Jika kamu takut mati, pergilah. Saya ingin masuk. Kalau aku bisa mempelajari tergi yang tiada taraf, lalu kenapa kalau kau seorang pangeran kekaisaran? Saya masih berani bertarung. Sekarang, semua orang tahu bahwa Mad God telah memperoleh fearless lion cell. Itu adalah teknik yang tak tertandingi yang sebanding dengan tergi. Selain itu, kata-kata arogan pihak lain membuat mata semua orang memerah. Ya, tidak diragukan lagi. Jelas, teknik yang tak tertandingi di dalam itu bahkan lebih mengerikan daripada yang pertama. Kita harus mendapatkannya. Kali ini bahkan para ahli dari generasi tua menjadi gila. 4.926. Lin Suan mencibir. Ini adalah efek yang diinginkannya. Jika orang-orang ini mencurigakan, mereka akan menyelidikinya lebih ketat. Ini akan berbahaya karena ada susunan ilusi besar di depan mereka. Tidak ada harta karun di dalamnya. Di dalamnya terdapat tempat di mana sebagian fondasi pengadilan surgawi tertidur. Black Mountain meminta orang-orang ini untuk membuka segel agar orang-orang itu bisa masuk. Orang-orang ini sudah bangun dan menyelidiki, jadi mereka seharusnya bisa menemukan kekurangannya. Pada saat itu, mereka seharusnya tidak melakukan tindakan apapun. Oleh karena itu, mereka membutuhkan Lin Suan untuk menonjol dan bersikap sombong. Orang-orang di sekitarnya sudah bersiap untuk bergerak, tetapi kedua pangeran itu mengerutkan kening. Mereka memiliki banyak kartu truf. Keduanya merasakan sedikit keraguan dan merasa ada sesuatu yang tidak beres, sehingga mereka pun meredam kerumunan itu. Mereka tidak langsung membiarkan orang banyak bergerak. Lin Suan mengutuk, seperti yang diharapkan dari pangeran kekaisaran. Dia telah menguasai sutra kekaisaran. Sangat mudah untuk membodohinya. Tampaknya dia hanya bisa terus bersikap sombong. Dia berdiri dan berteriak dingin. Kenapa tidak berani bergerak sekelompok sampah? Enyahlah. Aku sudah bisa memblokir serangan pangeran kekaisaran setelah memperoleh segel singa tak kenal takut. Jika aku memperoleh teknik tak tertandingi lainnya, aku bisa menekan pangeran kekaisaran. Jika kau tidak berani, aku yang melakukannya. Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Tidak semua orang tahu tentang ini. Bagaimanapun, sangat memalukan bahwa pangeran naga tidak dapat membunuh pihak lain dalam satu gerakan. Dinasti seribu naga tentu saja tidak akan mengatakannya. Yang lain tidak berani mengatakannya bahkan jika mereka ingin mengatakannya. Kalau mereka berkata hal demikian di hadapan Longhuang, Zidan menyinggung pangeran naga, mereka akan ditampar sampai mati. Bahkan mungkin melibatkan seluruh keluarga dan sekte mereka. Oleh karena itu orang-orang itu tutup mulut. Sekarang, ketika para ahli yang tak tertandingi di luar sana mendengar ini, mata mereka hampir terbelalak. Benarkah itu? Mereka bertanya satu demi satu. Ekspresi murid-murid muda di sekitarnya menjadi sangat aneh. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Namun, tidak seorang pun menjelaskan. Tokoh-tokoh super perkasa itu cerdas dan langsung mengerti. Tampaknya itu benar. Di dalam, pangeran naga dan dewa gila sudah bertarung. Bahkan, mereka tidak bisa membunuh dewa gila. Dan semua ini bukan karena Mad God kuat, tetapi karena Fearless Lion Cell kuat. Mata orang-orang ini menjadi merah. Ayo kita lakukan. Bahkan mata master refleksi naga pun membara. Meskipun di ahli dari dinasti 10.000 naga, dia tidak memiliki hak untuk mengolah kitab suci kekaisaran. Jika dia dapat memperoleh kemampuan ilahi luar biasa yang sebanding dengan kitab suci kekaisaran, kekuatan dan statusnya akan meningkat lebih jauh. Bukan hanya dia saja, mata dari Master of the Great Desolation, Nine Underworld's Demon Emperor, dan para tokoh super perkasa lainnya juga berwarna merah. Kali ini, kedua pangeran juga mengerutkan kening. Tampaknya mereka tidak bisa menekan para ahli generasi tua ini. Terutama saat pangeran naga menoleh, matanya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Dia berubah menjadi dua sambaran petir dan menyerang Lin Suan. Ledakan. Lin Suan sekali lagi melepaskan segel singa tak kenal takut. Kekuatan roh pedang naga agung menyembur keluar, seolah-olah telah berubah menjadi singa tak kenal takut yang sesungguhnya. Dia menghalangi pandangan pangeran naga. Kali ini semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka semua gila. Menyerang. Penguasa kehancuran besar meraung. Semua orang menyerang dengan ganas karena dewa gila benar-benar dapat memblokir serangan putra mahkota. Mereka harus menghancurkan segelnya. Pangeran naga mengerutkan kening, niat membunuhnya dingin dan menusuk. Dia ingin membunuh Lin Suan, tetapi dia menemukan bahwa pihak lain telah melarikan diri. Huff. Semut akan selalu menjadi semut. Pangeran naga berbalik dan terus menyerang Istana Dao di depannya. Lin Suan tidak melarikan diri, karena dia merasa sudah waktunya. Dia tidak akan menyerang Istana Dao di depannya. Dia harus selalu waspada dan menghubungi Gunung Hitam. Nak, kau melakukannya dengan baik. Pada saat ini, Black Mountain berjalan mendekat dan tersenyum. Lin Suan terkejut. Kamu berani keluar. Black Mountain berkata, Jadi kenapa? Ada begitu banyak orang di sini. Mereka tidak akan bisa tahu jika aku berpura-pura menjadi salah satunya. Keduanya berkomunikasi melalui telepati. Black Mountain sangat puas dengan penampilan Lin Suan. Orang-orang di depannya menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi kekuatan mereka semua diserap oleh formasi. Black Mountain tersenyum. Ia berkata, Aku harus bergerak maju. Saat formasi dibuka, aku harus membangunkan mereka yang sedang tertidur lelap. Lin Suan berkata, Apalagi yang kau perlukan dariku? Black Mountain berkata, Baiklah. Ini sudah cukup. Lin Suan berkata melalui telepati, Mengapa saya merasa kedua pangeran tengah mencari sesuatu? Lalu, Berapa banyak seni mistik yang dimiliki pengadilan surgawi? Apakah ada kitab suci kuno Kaisar Agung? Jika Anda memiliki kitab suci kuno, Berikan saya salinannya. Sejujurnya, Mustahil untuk tidak iri dengan kitab suci kuno Kaisar Agung. Bagaimanapun, Itu adalah seni mistik yang diciptakan oleh Kaisar Agung. Itu adalah seni mistik yang paling kuat di dunia. Lin Suan tidak memilikinya. Baik itu segel raja manusia, Segel pelukan gunung, Tubuh ilahi sembilan yang, Maupun segel singa tak kenal takut, Semuanya merupakan seni mistik tingkat atas. Akan tetapi, Jika dibandingkan dengan kitab suci kuno Kaisar, Mereka masih sedikit lebih rendah. Oleh karena itu, Lin Suan juga berharap untuk mendapatkan salinan kitab suci kuno Kaisar Agung. Namun, Kitab suci kuno ini biasanya berada di tangan klan Kaisar. Bahkan di klan Kaisar, Hanya sedikit orang yang bisa mengolahnya. Bahkan mungkin hanya satu orang yang bisa mengolahnya. Yang lain ingin mendapatkannya, Itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Belum lagi orang-orang dari klan lainnya. Selain klan Kaisar, Lin Suan hanya pernah melihat satu orang yang mengetahui kitab suci kuno Kaisar Agung, Yaitu Yan Nantian. Saat itu, Yan Nantian dan dia terlibat dalam pertempuran sengit. Dia telah menggunakan semua kartu asnya dan menghabiskan banyak upaya untuk membunuhnya. Orang harus tahu bahwa saat itu, Dia telah menggunakan tubuh ilahi sembilan yang, Roh Pedang Naga Agung, Dan banyak seni mistik lainnya untuk membunuh penerus Kaisar Agung. Itu karena pihak lain belum dewasa dan banyak seni mistik Kaisar Agung tidak dapat digunakan. Jika pihak lain sudah tumbuh sampai titik ini, Akan seratus kali lebih sulit bagi Lin Suan untuk membunuh penerus Kaisar Agung. Black Mountain berkata, Pengadilan surgawi memang memiliki kitab suci Kaisar. Namun, hal semacam itu terlalu langka. Itu membutuhkan kesempatan besar. Aku bahkan tidak memilikinya. Jangan khawatir, Jika aku benar-benar menemukannya, Aku akan mempertimbangkan untuk memberikannya kepadamu. Setelah mengatakan itu, Black Mountain berubah menjadi asap hijau dan melayang ke depan. Lin Suan mendesah. Namun, Dia dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya. Jadi bagaimana jika dia tidak memiliki kitab suci Kaisar? Dia memiliki Roh Pedang Naga Agung. Dia juga memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Orang-orang di depan menyerang dengan gila-gilaan. Tiga bulan kemudian, Retakan mulai tampak pada formasi tersebut. Hebat, Orang-orang ini telah menelan pil yang tak terhitung jumlahnya dan menyerap banyak energi dalam tiga bulan terakhir untuk bisa bertarung mati-matian. Pada saat itu, melihat Retakan muncul pada segel, mereka begitu gembira hingga hampir menangis. Kali ini, bahkan Pangeran Naga dan Raja Kunpeng pun bergerak. Mereka menyerang dengan kekuatan luar biasa. Tiga hari serangan berikutnya, Tiga hari kemudian, segel itu akhirnya retak. Lalu, dengan suara retakan, segel itu pecah. Bagus, segelnya telah rusak. Mengenakan biaya, Orang-orang ini bergegas masuk. Lin Suan juga datang dari jauh. Dia berdiri di tepi, siap untuk merespons kapan saja. Ini. Setelah masuk, orang-orang di dalam tercengang. Bahkan Lin Suan pun tercengang. Dia melihat ratusan sosok di depannya. Orang-orang itu membeku dalam kristal ilahi dan tertidur lelap. Aura mereka sangat lemah. Jika Lin Suan tidak menggunakan mata ilahi rahasia surgawi, dia tidak akan bisa merasakan bahwa orang-orang ini masih hidup. 4927 Apa itu tadi? Orang-orang di sekitar tercengang. Pupil mata Zifu mengecil. Ekspresi pangeran naga dan Kunpengzi berubah. Jangan bertindak gegabuh dan jangan sentuh kristal dewa. Pangeran naga mendengus dingin. Kunpengzi juga mengatakan bahwa mereka masih hidup dan tidur. Inilah fondasi pengadilan surgawi. Mendengar perkataan kedua pangeran itu, orang-orang di sekitar menjadi gempar. Fondasi pengadilan surgawi sebenarnya ada di sini. Orang-orang ini pasti telah menguasai banyak sekali keterampilan mutlak. Jika dia dapat mengumpulkan jiwa mereka, dia pasti dapat melakukannya. Jika mereka dapat mengumpulkan jiwa, teknik dan rahasia itu akan menjadi milik mereka. Mata semua orang memerah saat mereka melihat orang-orang yang tertidur di dalam kristal dewa. Namun, tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Pangeran Agung sudah berbicara. Selain itu, mereka tahu bahwa jika mereka ceroboh, mereka mungkin akan membangunkan orang-orang ini. Pada saat itu, mereka akan mendapat masalah. Tetua dari Zifu melangkah keluar dan berkata, Dua pangeran, kita tidak bisa membiarkan orang-orang dari istana surgawi ini hidup. Kita harus membunuh mereka dengan cepat. Bahkan jika kalian berdua pangeran punya pikiran, silakan serahkan pada Zifu setelah kalian bertindak. Mendengar ini, banyak orang terkesiap. Sepertinya Zifu ingin menghancurkan fondasi pengadilan surgawi sepenuhnya. Begitu dia mengatakan itu, kelopak mata orang-orang dari Zifu berkedut. Bahkan ekspresi kedua pangeran itu berubah. Mereka melihat sesosok orang di tengah kerumunan berjalan maju dan berhenti di depan kristal penyegel ilahi. Dia mengulurkan telapak tangannya. Berhenti. Tetua dari Zifu berteriak dengan marah, apa yang kau lakukan? Tidakkah kau tahu bahwa begitu kristal dewa pecah, mereka akan terbangun? Orang di depan tidak menjawab sama sekali. Sebaliknya, dia menamparkan kristal dewa. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Tidak bagus, dia ingin membangunkan mereka. Dia dari pengadilan surgawi. Zifu meraung. Mata pangeran naga bersinar dengan cahaya mengerikan yang menyapu ke depan. Mata itu berubah menjadi jutaan bayangan naga yang meraung di langit. Hebat! Pangeran naga menyerang. Orang-orang dari dinasti 10 ribu naga menghela nafas lega. Satu tatapan saja sudah cukup untuk membunuhnya. Orang di depan menoleh dan sebuah lampu muncul di tangannya. Api menyapu langit. Itu menghalangi semua bayangan naga. Bagaimana itu mungkin? Orang-orang dari dinasti 10 ribu naga terkejut. Yang lain juga gempar. Orang-orang dari Zifu berseru, lampu surga, sialan, kamu dari pengadilan surgawi. Apakah ini lentera langit? Mata Kun Pengzi bersinar terang saat dia menatap pihak lain. Wajah pangeran naga menjadi gelap. Beranikah kau merencanakan sesuatu terhadap kami? Dia sangat marah. Dia merasa ini adalah jebakan. Di depan, Hei San tersenyum, berterima kasih kepada semua orang karena memberinya kekuatan untuk membuka segel. Pengadilan surgawi sangat berterima kasih. Sial, itu benar-benar jebakan. Pangeran naga meraung. Orang-orang dari Purple Mansion juga dipenuhi dengan niat membunuh. Menyerang. Mereka berteriak dengan marah dan menyerbu. Namun, gerakan Hei San bahkan lebih cepat. Kemanapun lampu itu lewat, ia membawa serta kekuatan mengerikan yang melelehkan kristal ilahi di sekitarnya seperti salju. Lebih dari 100 sosok muncul. Mereka semua membuka mata dan meraung ke langit. Beberapa dari mereka bahkan meninju untuk melawan penguasa alam liar yang agung. Sosok itu terlempar ke belakang. Namun, wajah Master of the Great Desolation sangat jelek. Meskipun dia telah menekan pihak lain dengan paksa, pihak lain baru saja terbangun. Begitu kekuatan pihak lain pulih, pihak lain tidak akan lebih lemah darinya. Benar saja, orang itu adalah seorang pria parubaya. Dia mengangkat kepalanya dan meraung, dan energi dari segala arah menyapu ke arahnya seperti tornado. Auranya cepat pulih. Dia bukan satu-satunya. Lebih dari 100 tokoh lainnya juga telah pulih. Tidak bagus. Wajah orang-orang dari rumah ungu berubah drastis. Mereka memandang Pangeran Naga dan Kun Pengzi. Kedua Pangeran Kekaisaran, mohon gunakan kekuatan dao ekstrim kalian untuk menekan mereka. Kun Pengzi berkata dengan enteng. Aku tidak akan ikut serta dalam dendam antara Istana Ungu dan Istana Surgawi. Dia berjalan ke samping, dan orang-orang yang mengikutinya, seperti Tianzong dan Jenderal Dewa Angin Salju, juga mundur ke samping. Wajah orang-orang dari Purple Mansion tampak dingin saat mereka menatap Pangeran Naga. Pangeran Naga, tolong bantu kami. Istana Ungu akan memberimu hadiah besar. Baiklah. Pangeran Naga mengangguk. Mereka berani bersekongkol melawanku. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Pangeran Naga berjalan keluar, dan aura dao ekstrim di tubuhnya terus meletus. Meskipun dia tidak membawa senjata dao ekstrim, dia membawa kekuatan dao ekstrim bersamanya. Begitu aura itu dilepaskan, aura itu menekan sembilan langit dan sepuluh bumi. Semua orang merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Bahkan para jenderal ilahi dan maha kuasa pun menjadi pucat. Kekuatan senjata dao ekstrim terlalu mengerikan. Mundur cepat. Orang-orang di sekitarnya mundur. Orang-orang dari Purple Mansion mencibir sambil mundur. Para ahli dari pengadilan surgawi baru saja terbangun. Mereka tidak akan mampu menahan kekuatan dao ekstrim. Penguasa kehancuran besar mengeluarkan senjata suci legendaris. Aura mengerikannya juga menyebar luas saat menatap gunung hitam. Dia berkata dengan dingin. Meskipun kamu memiliki Skylanteran, itu hanya dapat memblokir satu senjata. Apakah kau mencoba menghalangi kekuatan dao ekstrim atau kau mencoba menghalangi serangan kekuatan penuhku? Aku serahkan saja padamu. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Penguasa kehancuran besar berada di puncak alam sein tertinggi. Dengan senjata sein legendaris di tangannya, serangannya sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan dao ekstrim milik pangeran naga juga mengerikan. Lentera langit tidak dapat menahan serangan gabungan keduanya. Tercelah, beraninya kau menjadi musuh pengadilan surgawi. Ratusan sosok membuka mata dan berteriak dingin. Orang-orang dari Purple Mansion mencibir. Kamu telah menghancurkan pengadilan surgawi saat itu. Kamu tidak perlu hidup lagi. Sungguh hina. Orang-orang dari pengadilan surgawi tampak pucat saat mereka melihat ke depan. Kau lah yang memiliki Skylanteran. Panggil susunan pembunuh yang tak tertandingi. Ratusan orang berkata dengan dingin. Kata Black Mountain, pergerakannya terlalu besar. Beberapa hal yang dilindungi oleh susunan pembunuh yang tak tertandingi belum dapat diungkapkan. Namun, ratusan orang yang telah terbangun mengerutkan kening. Tria Parubaya dari sebelumnya juga berkata, Meskipun demikian, kekuatan Dow Extreme adalah senjata Saint Legendaris. Kita baru saja terbangun dan tidak bisa melawan mereka. Black Mountain berkata, Jangan khawatir. Siapa bilang kita hanya punya satu Skylanteran. Para ahli pengadilan surgawi yang baru saja terbangun tercengang. Yang lain juga bingung. Apakah masih ada ahli pengadilan surgawi di sini? Mereka menghadapi musuh besar. Dalam sekejap, banyak orang memegang senjata suci mereka dan melihat sekeliling. Black Mountain berkata, Nak, terserah padamu. Lin Suan menghela nafas, namun dia tetap berjalan keluar. Ketika mereka melihat Mad God, semua orang tercengang. Mungkinkah orang ini dari pengadilan surgawi? Sisi Purple Mansion dipenuhi dengan niat membunuh. Pangeran Naga mengerutkan kening, Nak, apakah kau di sini untuk mati? Meskipun aku sudah berjanji tidak akan membunuhmu jika kau menghindari seranganku, itu adalah yang terakhir kalinya. Tapi itu baru saja terjadi. Kalau kamu mau menyerang lagi, aku tidak punya batasan apapun. Aku akan membiarkanmu pergi ke neraka. Lin Suan tertawa. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah seorang kaisar? Anda hanyalah seorang kaisar. Terlebih lagi, Anda sekarang hanyalah inkarnasi. Hak apa Anda mengucapkan kata-kata seperti itu? Aku sarankan kau pergi sekarang. Kalau tidak, aku akan membiarkan inkarnasimu mati nanti. Aku akan membiarkanmu menjadi bahan tertawaan dunia. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Bahkan Kun Pengzi mengerutkan kening. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk mengucapkan kata-kata seperti itu? Meskipun mereka hanyalah inkarnasi, mereka memiliki kekuatan dao ekstrim. Para Gritsage di sekitarnya sama sekali bukan tandingan mereka. Belum lagi membunuh mereka. 4928 Pangeran Naga sangat marah. Dasar bodoh? Aku akan mengirimu ke neraka dan membuatmu merasa putus asa. Dia melangkah keluar, melepaskan aura dao ekstrimnya. Ribuan naga mengelilinginya dan maju terus. Dalam sekejap, daerah sekitarnya runtuh. Anak ini benar-benar idiot. Apakah dia pikir serangan ini sama dengan Dragon Cloud Hand? Sungguh lelucon. Serangan ini 10 kali, tidak, 100 kali lebih kuat dari tangan awan naga. Zilong dan yang lainnya mendengus. Mereka dari pengadilan surgawi yang baru saja terbangun mengerutkan kening. Apakah orang ini memiliki kekuatan untuk melawan dao ekstrim kaisar? Di bawah tatapan penuh tanya dari semua orang, Lin Suan melangkah keluar. Sebuah toples hitam melayang keluar dari tubuhnya dan melayang di antara langit dan bumi. Aura mengerikan memenuhi udara. Di sekelilingnya, lubang hitam yang tak terhitung banyaknya menghalangi aura 10 ribu naga. Apa ini? Semua orang terkejut. Mereka dari pengadilan surgawi yang baru saja terbangun berseru. Toples pemakan surga. Apakah dia mendapat pengakuan dari Heaven Devoring Jar? Orang ini benar-benar memiliki toples pemakan surga. Ketika yang lain mendengar ini, mereka tercengang dan mata mereka membelalak. Mereka yang berasal dari keluarga remote antiquity langsung marah. Toples pemakan surga adalah senjata legendaris kaisar pemakan surga. Itu adalah senjata dao ekstrim. Orang ini benar-benar memiliki senjata dao ekstrim. Kun Pengzi menyipitkan matanya. Tidak heran dia berani menantang pangeran naga. Ini adalah kartu trufnya. Wajah pangeran naga berubah dingin. Tak lama kemudian, dia mendengus. Itu hanya setengah dari toples pemakan surga, setengah dari senjata dao ekstrim. Apakah ini yang paling Anda andalkan? Nak, siapakah sebenarnya kamu? Awalnya, pangeran naga diremehkan oleh Lin Suan. Namun, sekarang, tampaknya tidak demikian. Dengan setengah senjata dao ekstrim, akan merepotkan baginya untuk membunuh Lin Suan. Orang-orang dari sekte rumah umu berseru. Bagaimana kalian bisa mendapatkannya? Apa hubungan Anda dengan Lin Suan? Mereka sangat terkejut. Bukankah guci pemakan surga itu diperoleh oleh Lin Suan? Sekarang, semuanya ada di tangan dewa gila. Apakah orang ini Lin Suan? Mustahil, anak itu tidak mungkin begitu menantang surga. Sudah berapa lama, kekuatan Lin Suan sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tidak percaya bahwa seseorang dapat meningkatkan kekuatan mereka secepat itu. Lin Suan menatap mereka dan mendengus dingin. Kalian terlalu banyak bicara, siapa yang ingin melawanku hari ini? Dia datang ke Black Mountain, dan mereka berdua berdiri berdampingan. Guci penelan surga dan lentera langit sudah cukup untuk menghentikan segalanya. Berengsek. Orang-orang di pemerintahan Zee menggertakkan gigi mereka. Mereka telah kehilangan keunggulan, tetapi mereka masih memiliki kesempatan. Mereka masih punya satu harapan, yaitu Kun Peng Zee. Jika Kun Peng Zee bersedia bergabung dengan mereka, maka mereka akan memiliki satu kekuatan Dao ekstrim lagi. Pada saat itu, mereka akan mampu menekan pihak lain. Orang-orang dari Purple Mansion mengundang Kun Peng Zee sekali lagi. Black Mountain juga berkata, Kun Peng Zee, pengadilan surgawi tidak memiliki permusuhan dengan ras Kun Peng. Aku tidak ingin punya dendam di masa depan. Ku rasa Kun Peng Zee tidak ingin punya musuh kuat lagi di masa depan. Begitu lentera langit menyala, istana surgawi akan hidup kembali. Tak seorang pun dapat menghentikannya. Purple Mansion mengajukan permohonan besar dan bahkan bersedia mengeluarkan reruntuhan surgawi agar Kun Peng Zee dapat melihatnya. Kun Peng Zee mengerutkan kening. Sejujurnya, kondisi yang diberikan oleh pemerintah ungu sangat baik. Dia terkejut. Warisan Purple Mansion sangat misterius. Meski bukan dari Purple Mansion, bahkan ras Monark pun tidak dapat mengetahuinya. Dikatakan bahwa ada kekuatan yang lebih mengerikan di balik Purple Mansion. Bahkan ada hubungannya dengan Celestials yang legendaris. Kalau saja Purple Mansion benar-benar membocorkan rahasia Celestial Ascension, dia tak akan mampu menolaknya. Namun, Black Mountain benar. Dia bahkan bukan Kaisar Agung sekarang. Jika dia menyinggung pengadilan surgawi, maka dia akan ditindas oleh pengadilan surgawi di masa depan. Meskipun pengadilan surgawi telah hancur, mereka masih memiliki fondasi. Jika mereka menemukan momen kritis, seperti saat dia sedang menerobos, mereka akan membawa senjata dao ekstrim untuk menyerangnya. Kalau begitu, itu akan sangat berbahaya. Setelah memikirkannya, Kun Peng Zi berkata, Aku tidak akan berpartisipasi dalam pertempuranmu. Selamat tinggal. Dengan itu, dia berbalik. Dia benar-benar pergi. Orang-orang dari sekte surga juga menarik nafas dalam-dalam dan mengikuti. Dalam sekejap, kekuatan di pihak Kun Peng pergi. Orang-orang dari Purple Mansion memiliki ekspresi yang buruk, tetapi orang-orang dari pengadilan surgawi tertawa. Black Mountain berkata, Mengapa? Apakah kalian masih ingin bertarung? Jangan sombong. Kita belum tahu siapa yang akan menang. Bertarung. Tetua dari Purple Mansion meraung, dan penguasa Great Desolation menyerang. Dia memegang pedang suci di tangannya, yang merupakan senjata suci legendaris. Itu adalah salah satu senjata suci yang paling kuat. Ketika pedang itu menebas, orang-orang di sekitarnya merasakan jiwa mereka terbelah. Mundur, mereka semua mundur. Black Mountain berteriak, Semuanya, mari kita serang bersama. Dia memegang Lentera Langit di tangannya, dan ratusan ahli yang terbangun di belakangnya juga menuangkan kekuatan mereka ke dalam Lentera Langit. Lentera Langit bersinar ke segala arah, dan cahaya terangnya menghalangi pedang suci. Sialan, orang-orang di Purple Mansion punya ekspresi jelek. Penguasa kehancuran besar berada di puncak alam suci agung. Dia bisa menyapu dunia dengan senjata suci legendaris. Pria berjubah hitam itu bukan tandingannya. Namun, ada banyak ahli di sisi lain, dan yang lebih penting, ini adalah wilayah pengadilan surgawi. Mereka menemukan bahwa di kaki gunung hitam terdapat banyak sekali susunan yang menyediakan dao pengadilan surgawi yang kuat. Mereka hanya bisa memandang Pangeran Naga. Pangeran Naga melangkah keluar, dan aura dao ekstrim di tubuhnya menjadi semakin menusuk. Tampaknya telah berubah menjadi peta langit yang akan menutupi lentera langit. Akan tetapi, jalannya terhalang di tengah jalan oleh pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya. Lin Xuan memegang toples penelan surga di tangannya dan juga menonjol. Diagram 10.000 naga, ini bukan pertama kalinya saya mengalaminya. Saya hanya tidak tahu seberapa hebatnya di tangan Anda. Long Huang Zi mengerutkan kening, apakah pihak lain pernah mengalami diagram 10.000 naga sebelumnya? Bagaimana mungkin dia tidak tahu. Harus diketahui bahwa diagram 10.000 naga hanya digunakan beberapa kali. Bagaimanapun, itu adalah senjata dao ekstrim. Menggunakannya sekali saja sudah menghabiskan terlalu banyak tenaga. Bahkan diagram naga saat ini hanya pada tingkat dao ekstrim. Terlebih lagi, itu juga karena dia telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Jadi, meskipun dia hanya menggunakan kekuatan dao ekstrim, dia tidak takut pada lawannya. Dia tahu bahwa dengan kultivasi dewa gila, dia tidak bisa menggunakan guci penelan surga dengan kekuatan penuh. Kekuatan yang digunakan pihak lain hampir sama dengan tingkat dao ekstrimnya. Namun, kata-kata pihak lain membuatnya mengerutkan kening. Mungkinkah orang ini juga berasal dari alam roh sejati? Dia tahu bahwa diagram 10 ribu naga paling banyak digunakan di dunia roh sejati. Ketika 10 ribu raskuno bangkit kembali. Setelah tiba di bintang kaisar terkubur, ia belum menggunakan diagram 10 ribu naga. Namun, sekarang bukan saatnya baginya untuk berpikir terlalu banyak. Dia mendengus dingin dan mengaktifkan level dao ekstrim di tubuhnya. Dia gagal sekali. Langit runtuh dan bumi retak. Semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Lin Suan juga mendengus dingin. Dia mengaktifkan Heaven Swallowing Jar dengan seluruh kekuatannya. Black Mountain, berikanlah aku kekuatan. Dia tahu bahwa ini adalah fondasi pengadilan surgawi, dan ada formasi susunan yang sangat kuat. Black Mountain membentuk segel dengan telapak tangannya, dan prajurit surgawi dan jenderal surgawi muncul sekali lagi. Raksasa berbaju besi itu juga berjalan mendekat. Telapak tangan mereka menghadap ke langit, dan dao istana surgawi yang tak terbatas muncul di tubuh mereka dan mengelilingi guci penelan surga. Topless penelan surga mekar dengan cahaya dan langsung menelan tingkat dao ekstrim. Lalu, ia menyerang pangeran naga. Tidak bagus. Orang-orang dari dinasti 10.000 naga juga bergegas menyerang. 10.000 naga meraung. Pangeran naga juga menerima peningkatan kekuatan. Kedua kubu kembali menemui jalan buntu. 4929. Kedua senjata dao ekstrim terus bertabrakan, menghancurkan sembilan surga. Untungnya, ini adalah reruntuhan pengadilan surgawi. Kalau tidak, seluruh dunia akan hancur. Sepertinya mereka seimbang. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka tidak menyerang dengan gegabuh. Sekarang, semua harapan mereka ada pada orang-orang di depan mereka. Selama senjata dao ekstrim digunakan, pertempuran mungkin akan berakhir. Semut, akulah pangeran kekaisaran. Potret 10.000 naga telah disiapkan untukku. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Pangeran naga berteriak dingin. Topless pemakan surga milikmu belum lengkap, dan kau belum bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Saat ini, Anda hanya bertahan. Tidak akan lama lagi tubuhmu akan hancur dan ditelan oleh guci pemakan surga. Suara pangeran naga begitu dingin hingga menyebabkan darah di tubuh semua orang mendidih. Ekspresi sueki dan yang lainnya berubah. Tidak bagus. Suaranya membawa kekuatan jiwa yang kuat, dan sepertinya ingin memengaruhi hati dao Lin Suan. Bisakah Lin Suan memblokirnya? Mereka gugup. Lin Suan mencibir. Jangan buang-buang energimu. Kamu terus mengatakan bahwa aku seekor semut dan kamu memandang rendah aku. Pada akhirnya, apakah kamu memiliki kemampuan untuk menekan aku? Aku telah menahan serangan telapak tanganmu sebelumnya, dan sekarang, aku telah menahan serangan dao ekstrimmu. Aku tak bisa menekanmu, tapi setidaknya kita seimbang. Jika aku seekor semut, kamu siapa? Bukankah kamu hanya seekor semut? Ekspresi pangeran naga dingin, dan inkarnasinya melepaskan aura yang menakutkan. Sepertinya kamu masih belum mengerti kekuatanku. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi tak terkalahkan. Inkarnasinya tiba-tiba meledak menjadi kobaran api. Itu sangat mengerikan, dan kekuatan dao ekstrim langsung menjadi mengerikan. Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Terlalu kuat, orang-orang dari dinasti 10 ribu naga berseru. Apakah pangeran naga akan membakar inkarnasinya? Apakah dia akan menggunakan serangan terkuatnya? Ketika yang lain mendengar ini, kulit kepala mereka mati rasa. Sebuah inkarnasi tidak semudah kloning. Ia perlu dipelihara selama bertahun-tahun untuk terbentuk. Terlebih lagi, inkarnasi dan tubuh utama saling terkait erat. Jika inkarnasi mati, tubuh utama juga akan terluka, dan bahkan jiwa pun akan terluka. Sekarang pangeran naga sedang membakar inkarnasinya, tampaknya dia benar-benar marah. Tidak bagus. Orang-orang di pengadilan surgawi memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Kekuatan ini terlalu kuat dan pihak lain jelas akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Akankah dewa gila mempertaruhkan nyawanya? Pangeran naga berdiri di tengah api naga yang bersinar ke segala arah. Ia mencibir, aku hanya kehilangan satu klon. Itu tidak terlalu memengaruhi tubuh utamaku. Dengan sumber daya yang kumiliki, aku bisa pulih dengan cepat. Bagaimana denganmu? Apakah kau akan melawanku dengan nyawamu? Entah kau bakar tenaga hidupmu sepertiku, atau kau akan terbunuh. Pangeran naga meraung dan berubah menjadi naga suci, menari di antara langit dan bumi. Kekuatan jalan ekstrim menyatu dengan inkarnasinya, berubah menjadi seberkas cahaya jalan ekstrim yang membawa niat membunuh yang paling kuat. Semua orang terpental, batuk-batuk mengeluarkan darah. Mad God sudah pasti mati. Huh. Kecuali dia membakar kekuatan hidupnya, dia pasti akan mati bahkan jika dia berhasil menangkis serangan itu. Dia terlalu lemah dibandingkan dengan pangeran naga. Ekspresi Lin Suan sangat serius. Pihak lain ingin mengerahkan seluruh kemampuannya. Sungguh lelucon. Mata Lin Suan berkedip dengan cahaya yang sangat dingin. Dia tahu sedikit tentang inkarnasi. Pangeran naga telah membudidayakan inkarnasi, dan dia telah membunuh salah satu dari mereka. Pada akhirnya, dia masih terluka. Lebih jauh lagi, itu bukan cedera biasa. Jelas saja pihak lain mencoba menakut-nakuti dia. Melalui mata ilahi rahasia surgawi, dia dapat melihat menembus pihak lain. Walau inkarnasinya telah terbakar, fondasinya tidak terguncang. Itu hanya gertakan. Jika pihak lain benar-benar menghancurkan inkarnasinya, tubuh utamanya kemungkinan besar juga akan terluka, dan dia tidak akan dapat dinobatkan sebagai raja dalam waktu singkat. Lin Xuan merasa bahwa pihak lain tidak berani mengambil risiko. Dia mencibir, siapa yang coba kau takuti? Kamu mencoba mencapai puncak menara asal suci dan bahkan tidak berpartisipasi dalam pertemuan Sekte Daois. Apakah kamu akan melukai kekuatanmu sendiri dalam situasi saat ini? Jika demikian, jarak antara dirimu dan jari Kun Peng akan semakin lebar. Kamu bahkan mungkin tidak akan mampu mengejarnya seumur hidupmu. Saat Lin Xuan berbicara, cahaya menakutkan berkedip di matanya. Bahkan ada sepasang mata dewa iblis yang memandang rendah dunia. Semua orang merasakan jiwa mereka akan hancur. Tidak bagus. Wajah orang-orang dari dinasti Seribu Naga berubah drastis. Dewa gila ini ingin memengaruhi hati Dao Pangeran Naga juga. Yang lain merasa bulu kuduk mereka berdiri. Dewa gila sebenarnya setara dengan Pangeran Naga. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Mustahil. Naga umu itu meraung dengan gila. Ini hanyalah perwujudan dari Pangeran Naga, dan kekuatannya bahkan tidak sampai sepersepuluh ribu dari tubuh utama Pangeran Naga. Orang-orang di sekitarnya terdiam, tetapi mereka memutar mata mereka dalam hati. Bahkan tidak sepersepuluh ribu, itu terlalu dibesar-besarkan. Semua orang mengakui bahwa inkarnasi lebih rendah dari tubuh utama. Akan tetapi, seberapa besar kekuatan yang dapat dilepaskan oleh inkarnasi tersebut bergantung pada seberapa lama ia terbentuk. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mengetahui seberapa besar kekuatan inkarnasi tubuh utama tersebut kecuali Pangeran Naga. Di tubuh Pangeran Naga, darah naga bergemuruh dan sepuluh ribu naga meraung. Kau pikir kau bisa mempengaruhi hati dawku? Tidak ada gunanya. Aku punya iman yang tak terkalahkan. Keinginannya berubah menjadi tombak dewa yang sangat mengerikan yang menebas. Lin Suan juga meraung. Kamu memiliki kemauan yang tak terkalahkan, tetapi aku juga memiliki keyakinan yang tak terkalahkan. Dia telah berjuang habis-habisan dan tidak pernah terkalahkan. Aura tak terkalahkan juga melonjak dari tubuhnya dan berubah menjadi pedang dewa. Keyakinan dan kemauan di antara keduanya benar-benar mulai berbenturan. Orang-orang dari dinasti seribu naga menjadi gila. Bunuh dewa gila, mereka harus membunuhnya. Orang ini tidak memiliki garis keturunan kekaisaran, tetapi hati dao dan keyakinannya tidak lebih lemah dari garis keturunan kekaisaran. Jika dia dewasa nanti, dia akan menjadi musuh yang tak tertandingi. Yang lebih penting, dia memiliki senjata yang sangat hebat di tangannya. Meskipun hanya setengah senjata, itu sudah cukup untuk menjungkir balikkan dunia. Namun, mereka baru saja membicarakannya. Sekarang, bahkan master refleksi naga tidak berani maju dengan gegabuh. Jika serangan diam-diamnya gagal, pihak lain akan menjadi gila dan menyerang dengan kekuatan yang sangat besar. Dia juga tidak akan bersenang-senang. Terlebih lagi, pihak lain memiliki raksasa berlapis baja dan prajurit surgawi serta jenderal surgawi di belakangnya. Bisakah serangan diam-diamnya berhasil? Dia hanya bisa mengandalkan pangeran naga. Kekuatan di tubuh pangeran naga terbakar dan langsung menghancurkan pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya. Diagram naga telah tiba di atas Lin Suan. Nah, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Lin Suan mencibir. Siapa yang tidak tahu cara membakar kekuatannya? Kekuatan di tubuhnya juga terbakar dengan cepat, berubah menjadi aura besar yang menyerbu ke dalam toples pemakan langit. Apakah orang ini gila? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Pangeran naga adalah inkarnasi. Bahkan jika inkarnasinya hancur, dia hanya akan terluka. Namun Medgat merupakan badan utamanya. Jika tubuh utamanya hancur, mustahil baginya untuk bertahan hidup. Semua orang mengira Lin Suan sudah gila. Orang-orang di pengadilan surgawi bahkan lebih terkejut. Bahkan gunung hitam mengerutkan kening. Anak ini terlalu gila. Lin Suan sama sekali tidak takut. Pertama, dia hanya membakar kekuatannya, dan konsekuensinya tidak akan mengancam jiwa. Paling banter, tenaganya akan habis dan ia tidak sanggup lagi bertarung. Inilah hal yang paling tidak ia takutkan karena ia memiliki dunia pedang yang mendukungnya. 4930 Meskipun sebagian besar dunia ini sunyi, lembah empat roh berkembang dengan sangat baik dan telah mengumpulkan banyak kekuatan. Lin Suan langsung dapat mengerahkan kekuatan lembah empat roh untuk memulihkan kekuatannya. Oleh karena itu, nyawanya tidak terancam karena membakar kekuatannya. Kecuali dia membakar kekuatan hidupnya, itulah bahaya yang sesungguhnya. Di bawah kekuatan membara Lin Suan, dia memblokir diagram naga lagi. Lin Suan mendengus dingin, apakah kamu masih punya kartu truf? Kalau tidak, enyahlah. Sialan, pangeran naga sudah gila. Aku tidak percaya dia bisa bertahan denganku. Dia berencana untuk terus membakar. Kekuatan inkarnasinya terus melemah, begitu pula kekuatan Lin Suan. Kali ini, bahkan Sueki pun merasa gugup. Kalau dia terus terbakar seperti ini dan kehabisan tenaga, meski dia tidak akan mati, dia akan disergap. Semua orang di sini adalah ahli. Jika mereka terkena, jiwa mereka mungkin hancur. Aura Lin Suan dan pangeran naga terus melemah. Sekarang, hanya sepersepuluh aura mereka yang tersisa. Itu sangat berbahaya. Pada saat ini, suara roh susunan singa emas terdengar dari Istana Dao. Aku akan membantumu. Cahaya kemasan bersinar dari Istana Dao dan berubah menjadi seekor singa yang tak kenal takut dan terbang ke langit. Singa itu tampak seperti binatang purba yang telah dihidupkan kembali. Kekuatan yang dimilikinya sungguh mengerikan. Tidak bagus. Ekspresi orang-orang dari dinasti 10 ribu naga berubah drastis. Pangeran naga meraung. Sialan, beraninya kau. Percayakah kau bahwa aku tidak akan menghancurkan jiwamu? Roh Arrai mendengus dingin. Dia berasal dari pengadilan surgawi. Apa salahnya membantu pengadilan surgawi? Karena itu, dia sama sekali tidak peduli dengan ancaman seorang tirk. Kekuatan singa emas menyerbu. Ia tidak menyerang pangeran naga sama sekali. Sebaliknya, ia menyerbu ke dalam toples pemakan surga. Ia membawa sejumlah besar kekuatan, menyebabkan kekuatan heaven devoring jar meningkat sedikitnya lima kali lipat. Pada saat ini, kekuatan dao ekstrim yang bahkan lebih mengerikan muncul. Bahkan para sage tertinggi dan jenderal ilahi merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak. Tidak bagus, terlalu berbahaya. Cukup untuk mengancam nyawa kita. Mundur. Black Mountain mengendalikan lentera langit dan mundur bersama orang-orangnya. Sang Master of the Grand Desolation tidak punya pilihan selain mundur. Tidak bagus, pangeran dalam bahaya. Semua orang memandang pangeran naga. Pangeran naga benar-benar dalam bahaya kali ini. Wajah pangeran naga berubah dingin. Baiklah, aku tidak menginginkan klon ini hari ini. Aku akan membunuhmu. Niat membunuh yang tajam muncul di matanya. Segera setelah itu, inti avatarnya mulai terbakar. Potret 10 ribu naga yang telah mencapai puncak kekuatan menjadi sangat mengerikan sekali lagi. Dia menang. Draconik Soverein mendesah, tetapi tidak ada kegembiraan di wajahnya. Seorang pangeran yang bermartabat harus menghancurkan inkarnasi untuk membunuh seorang sage king. Itu memang bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Bahkan bisa dikatakan itu agak memalukan. Namun, semua orang tahu bahwa Raja Suci ini bukan orang biasa. Dia memiliki setengah senjata ekstrim, dan dia juga memiliki kekuatan dan bakat yang menantang surga. Dia merupakan salah satu jenius teratas di bawah putra mahkota. Menggunakan inkarnasi sebagai harga untuk melenyapkan musuh potensial di masa depan adalah tindakan yang tepat. Bocah itu dalam bahaya. Orang-orang di pengadilan surgawi juga sangat gugup. Pangeran naga mencibir. Ia menyatu dengan kekuatan dao ekstrim dan menyerbu. Topless pemakan surga sekali lagi ditekan dan kekuatan Lin Suan dengan cepat terkuras. Kurang dari 1%. Pangeran naga tersenyum. Matilah bersama inkarnasiku. Ledakan. Mengabaikan konsekuensinya, dia memblokir kekuatan singa emas. Aura Lin Suan terus menurun. Jika pihak lain kehabisan kekuatan, sudah waktunya baginya untuk mati. Lin Suan tersenyum. Kau salah. Aku tidak akan mati bersamamu. Aku akan membunuh inkarnasimu ini. Hanya denganmu. Suara pangeran naga terdengar dari dalam api. Kesabaranku sudah habis. Mari kita akhiri ini. Dia tidak akan membuang-buang kata lagi dengan pihak lain. Potret naga yang memenuhi langit menyelimuti Lin Suan. Kekuatan di tubuh Lin Suan menghilang, tetapi di saat berikutnya, kekuatan itu melonjak keluar dengan gila-gilaan. Auranya meningkat lagi, seakan-akan hendak mencapai puncaknya. Bagaimana ini mungkin? Pupil mata pangeran naga mengecil. Dari mana kau mendapatkan kekuatan itu? Kita harus tahu bahwa dengan konsumsi pihak lain, itu pasti bukan sesuatu yang dapat dipulihkan oleh harta surga dan bumi. Bahkan Raja Ramuan pun tidak bisa. Kecuali pihak lain memiliki Raja Ramuan yang berusia lebih dari 50 ribu tahun. Tetapi bahkan dia tidak memilikinya, jadi bagaimana pihak lain bisa memilikinya? Wajah Dragon Reflection Master dan yang lainnya berubah drastis, tetapi pihak Black Mountain menghela nafas lega. Anak ini benar-benar memiliki kartu truf. Lin Suan saat ini menggunakan dunia pedang, kekuatan lembah empat roh. Dia juga tidak memiliki Raja Ramuan yang berusia 50 ribu tahun. Namun, kekuatan dunia pedang bukanlah sesuatu yang dapat diharapkan oleh pangeran naga. Lembah empat roh telah menyatu dengan beberapa dunia. Selain empat urat roh kelas atas, kekuatan ini cukup untuk memungkinkan Lin Suan pulih dalam sekejap. Setelah pulih ke puncaknya, Lin Suan terus membakar kekuatannya. Dia bahkan terus menggunakan kekuatan dunia pedang. Sekalipun ia terbakar, kekuatannya akan tetap terjaga pada setengah dari puncaknya. Hal ini membuat pangeran naga menjadi gila. Tentu saja, dia tidak akan mengira bahwa ada dunia misterius di tubuh pihak lain. Menurut pendapatnya, keberuntungan pihak lain itu sangat tinggi dan dia telah memperoleh ramuan roh berharga yang berusia lebih dari 10 ribu tahun. Berengsek. Pada akhirnya, dia masih tidak dapat menandingi kekuatan Lin Suan dan inkarnasinya berangsur-angsur menghilang. Dalam kehampaan, terdengar suara penuh kebencian. Nak, kau telah menghancurkan inkarnasiku. Saat tubuh utamaku melihatmu, aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Aku akan membuatmu jatuh ke neraka selamanya. Suara itu membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Semua orang tahu bahwa pangeran naga benar-benar marah. Kali ini, hanya inkarnasinya yang mati. Tubuh asli pihak lain jauh lebih kuat daripada inkarnasinya. Dewa gila akan berada dalam bahaya di masa depan. Ketika pihak lain kembali ke kota kuno, dia mungkin akan dihancurkan oleh pangeran naga. Huff. Lin Suan mencibir. Kamu harus pulih dari lukamu terlebih dahulu. Karena inkarnasimu hancur, ku rasa kau butuh waktu beberapa tahun untuk pulih. Menghadapi ancaman pihak lain, dia tidak peduli. Dewa gila hanyalah salah satu identitasnya. Paling-paling, dia akan menggunakan identitas Lin Suan. Tidak akan mudah bagi pihak lain untuk menemukannya. Aku adalah dewa gila dari istana surgawi. Siapa yang berani bertarung denganku? Lin Suan memegang guci penelan surga di tangannya dan melihat ke sekelilingnya. Pada saat ini, semua orang terkejut. Bahkan penguasa alam desolasi besar dan penguasa alam naga juga tampak dingin dan tidak menyerang. Kalau tidak berani melawan, enyahlah. Lin Suan mendengus dingin. Dia membakar kekuatannya dan aura heaven swallowing jar menyapu. Mundur. Orang-orang dari sekte rumah ungu dengan cepat mundur. Orang-orang dari pengadilan seribu naga juga mundur di bawah pimpinan dewa refleksi naga. Kekuatan di tubuh pihak lain terlalu aneh. Mereka belum mengetahuinya, jadi mereka tidak bisa menyerang dengan gegabuh. Jika tidak, mereka mungkin akan musnah sepenuhnya. Dalam sekejap, semua orang mundur dan keluar dari gerbang surgawi selatan. Lin Suan, Gunung Hitam, dan para prajurit surgawi serta Jendral Surgawi mengusir mereka semua keluar dari gerbang surgawi selatan. Pengadilan surgawi sekali lagi diselimuti awan dan tertutup rapat. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.